Halo guys, jadi di video kali ini gue bakalan bahas sedikit tentang beberapa hal penting untuk beginner ya, untuk kalian para pemula Apa aja yang harus kalian ketahui dan juga harus kalian lakukan di dalam game Ragnarok Origin ini guys Jadi kalau misalnya nanti udah rilis ya, dan kalian baru main Jadi disini gue bakalan bahas beberapa hal yang menurut gue itu wajib banget untuk kalian kerjakan Untuk awal-awal Oke, langsung aja Nah, hal yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah mengerjakan yang namanya story ini guys Di dalam game Ragnarok Origin itu ada berapa misi ya Ada misi story, kemudian misi adventure seperti ini, misi guide, dan juga side quest Kemudian ada misi challenge juga Kemudian ada misi adventure Nah, yang paling utama yang harus kalian kerjakan di awal-awal itu ya misi story ini guys Jadi silahkan dikerjakan story kalian sampai mentok gitu kan Kalau misalnya udah mentok, ya kalian lanjut ke misi adventure Nah, kalau misalnya misi adventure dan juga story kalian itu udah pada selesai Nah, lanjut kalian itu mengerjakan yang namanya side quest guys Nah, kalau misalnya side quest kalian itu udah mungkin udah sulit atau mungkin udah bikin boring gitu kan Nah, silahkan dikerjakan yang namanya guide Karena guide ini tuh nanti bakalan memberikan yang namanya kayak currency seperti Zenny Kemudian juga ada beberapa item penting lainnya kayak mount dan juga ya banyak lah ya Dan itu bakalan muncul di guide Kalau untuk story dan adventure ini tuh paling fokusnya di ini ya doang guys Di base XP kemudian di bagian job XP juga Jadi fokusnya itu cuma buat level doang Sedangkan untuk guide itu biasanya memberikan reward-reward yang menurut gue lumayan bagus lah ya Oke Nah, setelah kalian mengerjakan misi Kalau udah mentok semua level kalian juga udah mentok kan Udah pada kelar semua Baru kalian setelah itu lanjut ke bagian yang namanya daily guys Nah, ini Jadi daily itu ada banyak ya bentar Nah, ini dia Jadi kalau level 50 Kalau di gua Itu dailynya udah banyak ya Ada yang jewelry Ini tuh Kita kayak disuruh buat Apa ya tuh namanya Ngekill monster elite gitu guys Kemudian kalian juga bisa ini Melakukan race HP Jadi untuk race HP ini tuh ada dua ya Ada yang namanya normal benefit duration Atau annihilation Dan yang kedua itu ada yang namanya blessing Nah, bedanya apa Untuk annihilation ini tuh Waktu maksimal kalian bisa grinding Jadi kalau misalnya kalian udah Disini kan waktunya cuma 150 menit kan Nah, kalau misalnya kalian udah kelar 150 menit Dan kalian grinding lagi Itu gak bakalan mendapatkan item ataupun HP guys Nah, itu namanya annihilation ya Nah, sedangkan untuk blessing Ini tuh bakalan memberikan kalian yang namanya Semacam apa ya Peningkatan HP dan juga drop gitu Seperti ini Jadi 6 kali drop rate Dan itu menurut gua lumayan berguna juga ya Tapi untuk awal-awal Kalian mending jangan dipake dulu guys Karena setiap kali kalian bisa menyelesaikan Event atau daily harian kalian Dan kalau misalnya kalian mencapai ini Nah, kalau misalnya poin kalian itu udah mencapai yang namanya 100 Sampai 100 kan Ada yang 20 poin 40 poin 60 poin 80 poin Dan sampai 100 poin Itu kalian bakalan diberikan yang namanya Ini guys Durasi 30 menit blessing time Jadi untuk blessing time itu bisa kalian tumpuk sampai 210 menit Makanya gua bilang di awal-awal itu gak worth it banget guys Buat gunain blessing time seperti ini Karena Ya, untuk awal-awal monster yang kita kill juga jelek-jelek semua ya Jadi, ya gitu lah guys Buang-buang blessing Jadinya kecuali kalau misalnya kalian Nge-hit monster yang dropan kartunya itu Bagus ya Atau dropan Untuk item-itemnya itu bagus cuy Seperti itu Oke, itu dia untuk rest HP Kemudian untuk yang lain-lainnya Ada daily Untuk daily mungkin gua bakalan bahas di video selanjutnya aja Khusus untuk daily Karena disini kita Fokusnya itu membahas fitur-fiturnya dulu guys Karena kalau gua bahas semua daily-nya Ini bakalan bikin video gua kepanjangan ntar cuy Oke Kemudian ada yang namanya Event harian juga Jadi bisa kalian lihat disini Untuk hari ini tuh eventnya ada Guild banquet Kemudian ada time space Dan juga guild league matches Ya, kira-kira seperti itu Nah, kalau misalnya story kalian udah selesai Kemudian daily kalian juga udah pada selesai Jangan lupa untuk kerjain yang ini juga guys Ini namanya juga daily ya Kayak demon treasure Kemudian catpult cravan Atom trial Dan lain-lainnya Untuk gameplaynya mungkin gua bakalan bahas di video selanjutnya juga Tentang daily Jadi silahkan tungguin aja Kemudian disini juga ada yang namanya Fitur pet Disini kita langsung bahas fitur-fiturnya aja ya Ada fitur pet Bentar Nah, jadi untuk pet ini Kalian itu bisa dapatkan pet dari gacha Kalau untuk awal-awal ntar kita dikasih semacam tiket gacha Seperti ini guys Tiket gacha itu ada dua ya Ada yang ini Super pet kupon Dan yang terakhir itu ada Yang mana ya Nah, ini Pet kupon Nah, bedanya apa Kalau untuk Ini Untuk Pet kupon Atau pet biasa Dia itu bakalan bisa gacha di standar gini guys Jadi untuk Petnya itu cuman sampai Ini ya Sampai Apa itu namanya Yang kuning doang Atau legendary Sedangkan Bukan legendary juga sih Tapi lebih ke arah Tier A gitu Nah, sedangkan untuk Ini Untuk yang super Apa tadi? Ya, intinya super-super gitu lah ya Super tiket gacha Itu kalian bisa mendapatkan chance Untuk mendapatkan yang namanya Tier A-Spet Atau legend guys Seperti ini Contohnya yang merah-merah ini ya Ini tuh juga lumayan Susah sih buat dapetinnya Apalagi untuk tiketnya juga Lumayan susah guys Untuk dapetin Paling dapetnya itu cuman dari top up Kemudian dari bansos Dan juga Ya, kalau GMnya lagi Ini Lagi apa tuh namanya Lagi baik Ya, dikasih coy Kalau enggak ya Enggak ya Oke, itu untuk pet Kemudian ada lagi Yang namanya fitur Mount Jadi Mount disini tuh juga berguna ya Karena mount disini tuh Juga menambahkan Atribute start seperti ini guys Jadi misalnya kalian sultan Atau Yang suka top up Silahkan Koleksi mount juga Selanjutnya kita bahas Ada fitur guil Ya, guil ini tuh Paling kalian udah pada paham lah ya Karena semua game juga ada guilnya cuy Nah, kemudian ada Wardrobe Ini tuh Namanya untuk Custom Atau kostum-kostum gitu Dan kostum-kostum disini Seperti game Ragnarok lainnya Ada ininya ya Ada Status atributnya Oke, kemudian Apa lagi ya Yang harus kita bahas ya Ada feeder Ya, paling untuk awal-awal Ini gak ada juga Sehingga muncul juga Paling munculnya itu Di level 50 guys Dan level 50 itu Sekitar 4 hari Atau 3 harian sih Kalau gue gak salah ya Ya, intinya Disini tuh Kalian bakalan disuruh buat Masukin item Seperti ini Dan Untuk mendapatkan ini tuh Bisa banyak ya Ada yang dari Event Kemudian beli pakai diamond Dan juga dari shop Kemudian kalian pasangkan kesini Nah, kalau kalian memasangkan ini Jangan lupa diperhatikan juga Yang namanya set preview-nya guys Karena itu Untuk set preview-nya juga Beda-beda ya Ada yang Misalnya kalau kalian pasangkan Ini Kalian pasangkan Satu biru Satu ungu Itu mendapatkan Atribut attack Atau magical attack Plus 16 Dan begitu pun seterusnya guys Jadi jangan lupa diperhatikan Setiap kali kalian mau masang ini Silahkan diperhatikan dulu Set effect-nya Kemudian ada life skill juga Tapi masalahnya Untuk life skill disini tuh Bisa dibilang Agak kurang berguna juga sih Karena Ya Seperti itulah guys Beda sama game Ragnarok X Next Generation Yang Life skillnya itu Paling penting banget ya Kalau disini tuh bisa dibilang Life skill itu Kalau mau dikerjain silahkan Kalau nggak mau dikerjain Yaudah Dan selanjutnya ada Titel Ya titel ini Standar lah ya Yang nggak ada lagi sih Yang menurut gue penting Untuk dibahas Paling cuma sintetis Seperti ini Udah nggak perlu dibahas juga Karena itu cuma buat Combine Atau crafting-crafting Gitu guys Kemudian disini Juga ada yang namanya Fitur thread Nah fitur thread ini tuh Beda guys Sama game Ragnarok X Next Generation Atau game Ragnarok lainnya Gue juga nggak tau lah ya Karena gue sebelumnya Cuma pernah main Game Ragnarok X Next Generation doang Kalau di game Ragnarok X Next Generation Kalian itu kan Kalau misalnya Jual barang Itu tungguin dulu Dibeli sama player Baru Kalian itu mendapatkan Yang namanya Crystal kan Nah kalau disini tuh beda guys Jadi disini tuh Untuk Semua Ini Semua item yang ada Di Thread Itu disediakan Oleh Ininya guys Oleh Gamenya ya Disini gue contohin Kalau misalnya gue Coba buat jual ini Nah Itu harganya udah Ditentuin juga Sama gamenya Nah kalau misalnya Gue jual Sekarang kan posisinya Zeni gue 95 ribuan kan Kalau misalnya gue jual Nah jadi seperti itu Jadi material-material Seperti ini tuh Kalau misalnya Kalian jual Ke Store Yaitu yang beli Langsung gamenya ya Dan kalau misalnya Kalian pengen beli lagi Seperti misalnya Kartu Nah ini Ya kalian tinggal Lihat aja Apakah ada yang jual Atau enggak ya Jadi Untuk harga Disini bisa dibilang Lebih bersahabat lah guys Daripada game Ragnarok lainnya Dan bisa Gue simpulin Kalau ini game Lebih F2P friendly ya Karena gue selama main Indie game juga Gak terlalu sulit sih Sebagai F2P Karena item-itemnya Bisa dibilang Gampang banget guys Buat dapetinnya Untuk harga-harganya Juga udah disesuaikan Sama gamenya Ya paling Cuman style ini doang sih Yang bisa ini ya Yang bisa jualan Sesuka hati kita Tapi masalahnya Untuk style ini tuh Paling yang dijual Cuman beginian doang guys Dan itu belinya Pake ini ya Pake ini Pake coin apa tuh namanya Aduh lupa gue Coin Eden Jadi coin Eden ini tuh Bisa dibilang Gampang banget ya Buat dapetinnya Karena disini Poin Eden gue juga udah Hampir 5 juta Bukan Hampir lagi sih Udah 5 juta lewat Ya kira-kira seperti itu Untuk sistem trade-nya Ya gak sulit sih Emang bener-bener F2P friendly banget guys Ini game Kemudian ada auction Auction ini tuh Kalo misalnya ada Lelang-lelang gitu Yang kadang nongol ya Disini Selanjutnya ada Skill Jadi untuk game ini tuh Kan ada 3 job ya Ada job 1 Job 2 Dan job 3 Untuk skillnya Itu tergantung Kalian masing-masing Tergantung job kalian juga Apakah kalian mau ngambil Mersen Atau Archer Atau lainnya Itu buildnya Tergantung kalian ya Selanjutnya Ada yang namanya Attribute Nah jadi Attribute disini tuh Ada yang namanya STR Agi Fate INT Kemudian Dex Dan juga Luke Nah ini tuh Juga disesuaikan Sama ini kalian Job kalian Karena gue disini Menggunakan blacksmith Dan senjata gue Itu adalah Ini Maci ya Namanya Maci Jadi gue Fokusnya di agi guys Biar Gebuk-gebuk gue itu Lebih cepet ya Nah untuk kalian yang Pengen gacha Atau yang suka gacha Itu ada yang namanya Fitur wishing disini Jadi Wishing ini tuh Kalian bisa Gacha kostum Gacha kartu juga Ada yang normal card Atau advance card Oh ya Sedikit tips juga Untuk kalian Disini untuk kartu itu Gak semua kartu biru itu Bagus Dan juga gak semua kartu Putih itu jelek ya guys Jadi Ada beberapa Dari kartu tersebut Yang malah Yang putihnya lebih bagus ya Daripada yang birunya Oke ini dia Kemudian ada yang namanya Equipment Ya Kalau untuk equipment disini tuh Kalian harus mendapatkannya Itu dari crafting guys Bukan dari dropan Dungeon atau lain-lainnya ya Jadi kalau misalnya Kalian pengen Dapatin equip Kalian itu tinggal Pergi aja ke Sini Ke Ini namanya Camber of Sage Oh bukan ya Maksud gue di Equipment shop Jadi portalnya tuh disini Disini Kita tinggal Masuk aja Nah kalau kalian pengen Dapatin equip Equip ini tuh Harus kalian crafting Sendiri guys Seperti ini Jadi kalau misalnya Kalian pengen Ini Pengen Dapatin Senjata Ya kalian tinggal Ini doang guys Tinggal craft doang Dan itu bahannya Tinggal kalian beli Begini doang Di stall Itu udah tersedia Banyak banget Dan muda juga Murah banget ya Sampai level 50 Juga ada Level 60 Juga ada Nah Kalau untuk level 50 ke atas Seperti ini Kalian itu Membutuhkan yang Namanya Ini guys Blueprint Nah untuk mendapatkan Blueprint Kalian itu harus Masuk ke yang namanya Hellhem Disturbance Atau kalau singkatannya Disini tuh HHH Atau HHN Ya tergantung Kemudian Kalian juga bisa Mendapatkannya Disini Bentar Kita langsung Ke Merchant Nah ini Jadi kalian juga Bisa dapetin Ini ya Blueprint itu Disini Itu membutuhkan Yang namanya Ini guys Part-part ini ya Dan untuk mendapatkannya Kalian juga bisa Mendapatkannya Dari HHH Atau Memories of the Sagi Nah Memories of the Sagi Ini tuh apa Itu semacam Ini ya Bentar Kita langsung Kesitu aja Kali ya Oke kita langsung OTW Nah ini dia Jadi kalau di game Ragnarok X Next Generation Untuk kalian udah Pernah main Pastinya udah pada Paham lah ya Tentang dungeon ini Nah ini dia Jadi kalau dungeon ini tuh Kalian bisa mendapatkan Ini Kartu Kemudian Diamond Dan juga Ini juga Novice Amlet Amlet Oke itu dia Jadi yang bisa Di crafting disini tuh Nggak semua juga ya Paling yang bisa di crafting Itu cuman Armor Dan juga Bentar kita langsung OTW ke Oke kita langsung OTW ke Equipment Shop aja Oke ini dia Kita langsung Kesini aja ya Jadi untuk kalian Yang mau crafting Equipment Itu cuman bisa Weapon dan armor Doang guys Sedangkan Untuk ini Untuk ring Ring itu cuman bisa Kalian dapatkan Dari sini guys Dari hunting monster Dan juga Ini Dari MPP Disini Gue kasih lihat ya MPP MPP itu Disini ya Nah ini Jadi untuk MPP itu Sampai Ya lumayan banyak sih Ada yang Poring Kemudian ada yang Angelink Dan juga GTB Di game Ragnarok Origin ini tuh GTB itu termasuk MPP ya Bukan boss yang ada Di dungeon Seperti Ragnarok Next Generation Jadi disini Kalian bisa mendapatkan Kartu ini Rare card Kemudian Kalian bisa mendapatkan Ini Jadi disesuaikan aja Dengan job kalian masing-masing Itu ringnya beda-beda ya Untuk dropannya itu Beda-beda Kalau yang tadi Ini tuh Silver link Kemudian disini Ada yang namanya Ini Safety ring Oke itu dia Nah sedikit Penjelasan dari gue Untuk ring disini Itu ada beberapa macam ya Ada yang Tanpa slot Ada yang slot 1 Dan juga slot 2 guys Nah jadi Cara membedakannya gimana Kalau slot 0 itu Atau tanpa slot itu Ntar Nggak ada ini ya Nggak ada tulisan ininya Nggak ada tulisan satunya Kalau misalnya Ada tulisan 1 Seperti ini Itu berarti slot 1 ya Nah yang membedakannya apa Jadi Ring itu Kalau misalnya Tanpa slot Kalian itu Nggak bakalan bisa Memasangkan yang namanya Kartu guys Sedangkan kalau misalnya 2 slot itu Kalian bisa memasangkan 2 kartu sekaligus ya Maka dari itu Kalau menurut gue Ya silahkan Kalian farming aja Kemudian disini juga Ada yang namanya Shop ya ini tuh Udah Apa itu namanya Biasalah ya Mungkin untuk shop Gue bakalan bahas juga Di video selanjutnya Tentang daily Karena kalau gue bahas disini Juga kepanjangan Ini aja gue udah Recording berapa lama cuy Udah Hampir 20 menitan Oke selanjutnya Ada yang namanya Fitur guide Fitur guide ini tuh Bisa dibilang juga Archivement ya Karena disini kalian bisa Mengumpulkan yang namanya Ya beginian Kalian harus kumpulkan Archivement kalian Seperti Ngekill monster Kemudian Nyari kartu Seperti ini Dan itu bakalan Masuk ke bagian Buku kalian ya Ya masih banyak sih Ada pet gallery juga Ada pouring journal Dan boss tips juga Dan untuk kalian Yang mungkin bingung Buat naikin ini Jadi di game ini tuh Ada semacam yang namanya Power Ya kalau di game-game lain Mungkin bisa dibilang Ini CPBP ya Sebenarnya ini sih Yang bikin gue Kurang suka sama Game Ragnarok Origin Karena game-game Ragnarok lainnya Itu kan Gak ada yang pake Power-power begini guys Kalau disini tuh ada ya Jadi untuk kalian yang mungkin Bingung Cara buat naikinnya Itu tinggal ikutin aja Ada yang equipment Kemudian ada yang Enhance Kemudian ada yang Enchant Ada yang Car Kemudian Path Feather Titel Medal Dan juga Guild skill guys Oh iya tadi gue Belum bahas ini ya Belum bahas Apa tuh namanya Yang Feather tadi udah Untuk medal Mungkin Ya Ini masih lama sih Kebukanya Untuk di awal-awal game Juga gak bakalan kebuka guys Jadi gue bakalan Bahas juga Kalau udah kebuka aja Ya di bagian ini sih Di bagian upgrade Jadi untuk upgrade Equipment disini tuh Ada beberapa macam ya Ada yang namanya Level up disini Oh bukan disini Nah jadi disini ya Kalau kita more Kemudian Kita enhance Nah jadi Kalau misalnya Enhance ini tuh Itu bakalan meningkatkan Level Equipment kalian Bukan level juga sih sebenernya Tapi lebih ke arah Apa ya Ya level upgrade Ya level upgrade-nya gitu guys Disini kan ada Di sudut ini kan Ada tulisan 50 ya Itu berarti Enhance gue udah Level 50 Ya buat naikin ini tuh Juga bisa dibilang Gak terlalu Sulit guys Karena bahannya juga Gak terlalu ribet banget Buat dicari Dan jangan lupa Juga perhatikan ini kalian Jangan lupa perhatikan Yang namanya Bonus Attribute Kalau kalian mau Nge-enhance ya Kemudian Kalian juga bisa Refine Equipment kalian Disini Nah ini ya Tinggal kalian Refine aja Dan itu bahannya Udah tersedia disini Butuh Euridekon Ya untuk kalian Udah pernah main game Ragnarok Udah gak asing lah ya Sama begituan Oke selanjutnya Ada yang namanya Equipment Assistant Jadi disini itu Kalian bisa memindahkan Yang namanya Ini kalian Refining Jadi kalau misalnya Kalian Udah Refine Dan juga Enhance Equipment kalian Itu kalian gak usah Takut buat Rugi guys Karena Untuk Refine Dan juga Ini Dan juga Apa tuh namanya Enhance Itu bisa pindah ya Ke equipment lain Kalau misalnya kalian ganti Equipment yang lebih baik Ya itu tinggal dipindahin aja Coy Oke kira-kira Seperti itu aja Untuk beberapa hal penting Dan juga fitur-fitur penting Yang perlu kita bahas Hari ini Ya semoga aja Ini bisa membantu kalian Untuk OBT nanti Atau untuk kalian yang Pengen main nanti Oke kira-kira Seperti itu dulu Untuk informasi game kita Kali ini Dan ya seperti biasa Untuk kalian yang suka video ini Jangan lupa untuk like Dan juga subscribe-nya Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye selamat menikmati